Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang sama berbahagia Saya saat ini berada di rumah sakit Wahidin Tepatnya akan melaporkan informasi terkini Terkait dengan korban gempa Atau pasca gempa Palu Donggala Sulawesi Tengah Hari ini kami mendapatkan informasi Terkait dengan korban yang Dibawa dari Palu Sulawesi Tengah Menuju kota Makassar Tepatnya di rumah sakit Wahidin Jumlah korban sebanyak 44 orang Laki-laki 14 orang Kemudian perempuan 24 orang Serta anak-anak Sebanyak 6 orang Dan seperti yang nampak di belakang kami Anda melihat Begitu banyak kaum Muhsinin Untuk menyalurkan Bantuan kepada saudara-saudara kita Yang ada di Donggala Palu Sulawesi Tengah Demikian informasi terkini Yang bisa kami laporkan Saya Abdullah Said Dan Muhammad Jufri melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!